Jogitak Informasi Pilkada Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan baru terkait syarat partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah. Dalam putusannya, MK menyatakan partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusung calon kepala daerah meski tanpa kursi di DPRD. Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah yang dimohonkan partai buruh dan gelora. Jika sebelumnya ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20% jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah pemilih legislatif, kini tak berlaku lagi. Ada sejumlah ketentuan untuk mengusulkan calon kepala daerah sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap di wilayah masing-masing. Yakni minimal 6,5% suara, 7,5% suara, 8,5% suara, hingga 10% suara. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu harus memulai suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Dengan putusan MK yang merevisi aturan ambang batas pencalonan kepala daerah membawa angin segar bagi PDI perjuangan. PDIP menyambut baik putusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan partai buruh dan partai gelora. Berbekal 14% suara di pilek DPRD DKI Jakarta 2024 PDIP bisa mengusul calon gubernur Jakarta sendiri. PDIP langsung menggelar rapat untuk membahas pilkada. PDIP juga mempertimbangkan nama Anies Baswedan untuk diusung di pilekada Jakarta. Justru kami tersenyum karena keputusan MK tersebut ini mencerminkan ada berbagai upaya-upaya untuk di daerah khusus ibu kota membuat calon tunggal itu nanti tidak dimungkinkan lagi. Dan kami mengucapkan terima kasih suara rakyat didengarkan dan PDIP perjuangan akan menyatu, semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa mengajukan calon sendiri di Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.